Kita ke kabar lain pemirsa, 600 personil gabungan di Batanghari dikerahkan untuk memaksimalkan upaya antisipasi dan juga pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Selain menetapkan status siaga Karshutla, tim Satgas Karshutla Kabupaten Batanghari saat ini tengah memaksimalkan upaya antisipasi serta pencegahan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di daerah setempat. Bahkan ada sekitar 600 orang personil gabungan yang dilibatkan dan dikerahkan. Terdiri dari sejumlah OPD, pihak perusahaan, serta pihak desa maupun kelurahan yang tersebar di delapan kejabatan. Para personil tersebut disebar di masing-masing wilayah yang telah ditentukan atau yang dianggap rawan. Hal ini dilakukan mengingat daerah Batanghari memiliki tingkat kerawanan yang berpotensi terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan. Sementara dalam pergerakan pencegahan dibiayai oleh institusi masing-masing. Secara totalnya antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat itu sesuai dengan keputusan bupati itu sekitar 600 orang. Nah, sementara personil pemerintah yang kita kerahkan sekitar 170 orang. Nah, ini sementara dalam pergerakan pencegahan ini dibiayai oleh institusi masing-masing. Pirdana Atrium, Jambi TV